Halo Sobat Medkom! Kali ini Olga Agata udah ada di kantornya Mary Riana Group nih, barengan Miss Mary. Hai Sobat Medkom! Thank you ya udah mampir ke home base-nya Mary Riana Group. Sama-sama, kita makasih malah dari undang ke sini. Ini kalau aku lihat bisnisnya ada banyak banget, terpajang di temboknya. Awalnya gimana sih bisa ada segitu banyak bisnis gitu? Iya jadi kalau orang Mary Riana pasti ingatnya, oh si wanita sejuta dolar. Pasti ingatnya dapet sejuta dolar di usia 26 tahun. Ya bersyukur banget, nah itu karena bisnis saya dulu di Singapura. Jadi 16 tahun saya di Singapura kalau dulu bergerak di bidang jasa keuangan, di bidang finance. Nah tapi setelah 16 tahun saya tinggal di Singapura dan berkarya di sana, tahun 2014 kemarin saya memutuskan untuk kembali tinggal dan menetap di Indonesia. Nah tapi di sini saya melakukan bisnis yang berbeda. Jadi kalau dulu saya seorang sarjana teknik elektro. Wow ternyata teknik elektro. Begerak di Singapura di bidang finance, jasa keuangan. Nah kembali ke Indonesia saya bergerak di bidang inspirasi dan edukasi. Oke, itu kayak beda-beda semua lu bidangnya ya? Bener, tapi sebenernya yang terakhir ini lebih ke passion saya sih. Apalagi saya passionate banget untuk mengajarkan inspirasi dan edukasi untuk anak-anak remaja. Ya paling kan saya juga ibu dari dua anak gitu. Jadi saya pikir bukan hanya mendidik anak saya, kenapa gak sekalian juga untuk mengajarkan kepada anak-anak remaja lainnya. Nah jadi awalnya ketika kembali ke Indonesia itu saya bikin program Mary Riana Life Academy. Jadi kayak program liburan sekolah, live camp 6 hari 5 malam setahun 2 kali. Itu saya sendiri yang ngajar langsung. Oh oke. Nah dari situ ternyata responnya sangat positif, bagus banget. Terus orang tuanya juga nanya, jangan hanya liburan sekolah aja Miss Mary, kenapa gak bikin program regular gitu. Jadi kayak setiap minggu anak saya juga bisa belajar. Nah akhirnya dari situ lah kita buat Mary Riana Learning Center. Nah jadi tempat pembelajaran, sebenarnya kayak tempat ngeles tapi kita gak ngajarin kayak les pembelajaran sekolah. Matematika atau apa gitu enggak ya. Betul, tapi kita ngajarin life skills. Jadi kayak Mary Riana School of Family Speaking, Mary Riana School of Smart Learning, Mary Riana School of Life and Success gitu. Awalnya satu cabang di Purindah, Jakarta Barat. Sekarang sudah ada tujuh cabang. Wah! Besyukur. Banyak. Gitu. Nah dan dari situ lah akhirnya berkembang ke lebih banyak lagi ya. Karena kan inspirasi itu kan bukan hanya untuk anak-anak juga. Anak-anaknya terinspirasi dan merasa dampak positifnya, orang tuanya juga merequest. Waktu itu Miss Mary jangan hanya ngajarin anak saya doang, ngajarin kita juga dewasa. Nah akhirnya dari situ lah kita buat program-program untuk umum. Jadi lewat Mary Riana Institute kita bikin workshop-workshop. Dan dari situ berkembang juga inspirasi juga bukan hanya lewat seminar, tapi kan juga lewat TV, lewat sosial media. Nonton ga di Metro TV ayo! I'm Possible! Tersyukur nih berarti udah 4 tahun ya program I'm Possible. Oh udah lama juga ternyata ya? Ada di Metro TV. Mantap! Ya dan itulah awal dari berkembangnya yang awalnya mungkin cuma satu bisnis unit, yang sekarang menjadi banyak bisnis unit dan semuanya berada di dalam Mary Riana School. Oh gitu. Nah kalau tadi anak-anaknya udah bakal ngadain kelas kayak parenting kah? Jadi gitu ga sih kira-kira? Kan mungkin ada juga permintaan dong dari yang udah pernah belajar? Iya, kita ada sih. Cuma kita ga spesifik untuk parenting ya. Karena menurut saya sih, apa ya? Menurut saya kadang-kadang ini salah satu kendala orang tua. Orang tua tuh pengennya anaknya belajar. Tapi seringkali kadang orang tuanya tuh males belajar. Terus kadang-kadang seperti itu, tapi bukan menyalakan orang tuanya ya. Tapi maksudnya saya, ya kadang sebenarnya kita sebagai yang dewasa, kita juga harus selalu mengupgrade diri kita. Nah jadi, kita ga ngajarin spesifikasi skill sebagai parenting skill, tapi sebagai individu bagaimana kita bisa berpikir positif, membuat hidup ini lebih baik lagi, gitu. Take charge of our life. Nah jadi itu ada lewat program-program ursup kita lainnya. Karena kalo hidupnya udah positif, otomatis parentingnya juga harusnya positif ya. Gitu dong harusnya sejalan gitu. Nah terus kalo dari sekian baik bisnis yang ada, kira-kira bakal merambah kemana lagi nih bisnisnya Meridiana. Terus berkembang sih, karena menurut saya dampak positif itu, inspirasi itu kan bukan hanya sebatas kayak motivasi saja, bukan hanya juga sebatas kayak seminar saja gitu. Tapi di setiap kehidupan pun kita selalu berusaha untuk bisa hadir, dan memberikan dampak positif itu. Nah makanya kita juga ada dream planner. Dream planner itu juga salah satu proyek yang baru kita buat sekitar 1,5-2 tahun yang lalu. Ya kita membuat planner kekinian. Oke. Jadi bukan hanya planner-planner biasa, tapi di dalamnya ada dream book-nya, mereka juga bisa membuat kayak vision board-nya mereka, mereka juga bisa buat perencanaan, gitu. Iya. Dan kalau sekarang yang terbaru itu baru aja launching beberapa bulan yang lalu, itu Kopi M. Wow. Kopi M by Mary Riana. Boleh nih kita coba nanti ya. Boleh, boleh nanti kita mampir. Bentar ya, abis ini kita bakal coba mampir ke situ deh. Boleh. Nah terus aku juga penasaran deh, kan dari tadi ngomongin tentang inspirasi dan juga motivasi gitu. Tapi dalam hidup pernah gak sih ngerasa down-nya juga gitu? Iya. Pasti ada gak sih? Menurut kamu harusnya ada. Iya lah. Kan aku juga manusia yang punya perasaan, yang kalau namanya perasaan kan berarti sebagai manusia, kadang kita sedih, kadang kita kecewa, kadang kita gembira gitu kan, ada suka dan dukanya. Jadi pasti seorang Mary Riana pun juga pernah merasakan kesedihan, kegagalan gitu. Nah terus gimana tuh caranya biar bangkit lagi gitu? Tapi mungkin buat saya, mungkin karena saya tahu bahwa kesedihan itu kan gak selamanya ya, akan ada. Sama seperti kegembiraan, maksudnya gak ada yang abadi di hidup ini gitu. Jadi kalau misalnya gagal sekarang, bukan berarti gagal selamanya. Kalau misalnya sedih sekarang, bukan berarti sedih selamanya. Nah karena saya sadar akan hal itu, jadi biasanya saya mungkin lebih cepat untuk bisa move on sadar dan bangkit. Oke. Jadi saya selalu percaya kayak, setiap orang tuh, setiap kesedihan kan punya tanggal kadal luar saya sendiri ya. Dan sebenarnya kita tuh yang nentuin kapan tanggal kadal luar saya. Oke. Jadi kalau buat saya mungkin, karena saya juga lebih aware akan hal itu, jadi lebih cepat sadarnya, lebih cepat bangkitnya, lebih punya banyak amunisi untuk membuat saya semangat. Oke. Jadi emang harus sadar dari diri sendiri sebenarnya ya. Betul. Karena bosan gak sih, tapi motivasi orang kayak, gue juga punya masalah hidup kali gitu. Iya. Bosan dengan pekerjaan itu definitely enggak. Karena gimana bisa bosan gitu, kalau setiap hari yang dilakukan itu selalu pasti saja berbeda, dan bervariasi. Kayak misalnya kalau siang live dari jadwal, jadwal ya? Iya. Ambil handphone. Oh ya beneran? Oh boleh. Nah coba nih kita kepoin, hidupnya tuh sesibuk apa dan ngapain aja gitu. Oh malah itu rame banget. Rame-rame berwarna. Oke jadi contoh nih, misalnya kayak hari ini kan lagi syuting, tapi misalnya dari minggu lalu aja, enggak minggu lalu baru balik dari Singapura waktu itu. Oke nah tapi setelah balik dari Singapura, abis itu ada syuting. Syuting pun juga untuk syuting YouTube saya gitu, senang banget bisa bertemu dengan tokoh-tokoh inspirasi, yang dari situ pun juga saya banyak belajar. Terus abis itu hari selasanya, saya dateng ke acara Nobar, nonton film bareng Susanti. Dan disitu juga sebetulnya ngajak sama anak-anak saya juga, jadi sekalian quality time dengan mereka. Ya bertemu dengan banyak orang juga, belajar juga gitu. Dan sekalian juga quality time dengan family. Terus abis itu syuting, besoknya lagi syuting Impossible di Metro TV. Terus abis itu ada seminar, kita kunjungan ke Bandung, untuk survei lokasi Mary Riana Learning Center, yang cabang berikutnya. Oke. Terus abis itu ke Toraja. Wow. Minggu lalu saya baru balik dari Toraja, untuk memberikan seminar di sana. Dan seru banget. Dan itu, bayangkan di dalam satu minggu aja, ada begitu banyak variasi kan. Karena syuting di sini, ketemu orang, seminar, ada waktu juga dengan anak. Nah, jadi nggak mungkin, apa ya, mana mungkin bisa membosankan gitu. Karena setiap hari, pasti selalu ada rutinitas yang berbeda-beda, dan aktivitas yang berbeda-beda. Oke, kalau gitu pertanyaannya, bosen nggak sih untuk bersikap positif? Karena kadang ada capeknya gitu. Iya, iya. Nah, ini dia. Karena menurut saya, apa ya, bukan bosan ya. Kalau sesuatu itu, bukan sesuatu yang memang diri kita. Of course, kita akan ngerasa capek. Mungkin itu akan ngerasa ada beban berat. Mungkin pertanyaan banyak orang, selalu bertanya, sebenarnya Miss Mary capek nggak sih ngasih motivasi ke banyak orang? Hmm. Kalau saya menganggap itu sebagai, saya harus ngasih motivasi, dan saya punya, harus punya jawaban atas pertanyaan semua orang, ya mungkin saya akan merasa capek. Karena saya akan merasa menjadi beban gitu. Karena mana mungkin saya bisa menjawab pertanyaan semua orang gitu. Tapi kalau saya merasa bahwa, I'm not telling them what to do, but I'm just sharing with them what I've done. Jadi saya tuh bukan kayak menggurui, tapi saya hanya membagikan apa yang saya rasakan, apa yang saya lalui, apa yang saya pernah alami dalam hidup, ya saya akan merasa bahwa, saya itu sama dengan mereka. Oke. Kadang kalau saya nggak punya jawaban, ya it's okay. Nggak harus semuanya dijawab kok. Kadang cukup untuk mendengarkan aja, mereka sebenarnya udah happy, udah senang banget. Udah lega gitu ya. Ada begitu banyak, misalnya kayak DM-DM yang saya dapat di Instagram, gitu. Dan mereka tuh, kadang-kadang mereka tahu bahwa, Miss Mary pasti nggak bakal punya waktu untuk bacain ini, atau bahkan ngebales. Tapi ya saya hanya pengen aja sih untuk pencurhat, karena pada saat ini saya bener-bener pengen mengeluarkan gitu. Dan itu panjang lebar gitu. Dan saya baca sebenarnya. Kadang nggak semuanya bisa saya reply, tapi setiap hal yang saya baca itu, ya saya selalu bener-bener mendoakan mereka sih. semoga mereka mendapatkan ketenangan, semoga mereka mendapatkan jawaban dan solusinya gitu. Nah jadi mungkin karena pendekatannya seperti itu, jadi saya ngerasa bahwa saya dan mereka tuh nggak berbeda. Karena saya merasa nggak berbeda, jadi ya mungkin saya nggak terlalu merasa terpresur bahwa saya harus menjadi orang yang sangat bijak, yang harus tahu segalanya gitu. Karena nggak mungkin kan orang bisa punya jawaban dan segalanya. Biasanya paling banyak curhat soal apa? Wah banyak. Apa nih? Keuangan, percinta. Banyak yang keuangan itu, waduh yang apa yang suka minta duit karena terlihat hutang. Jadi tempat hutang kebetulan. Ya tapi lebih banyak sebenarnya about relationship sih. Sama siapa? Relationship sama pacar, ada juga relationship sama suaminya gitu. Ada juga yang udah tunangan udah mau nikah terus ditinggal pergi. Aduh, aduh, aduh. Terus ada juga kadang-kadang anak-anak kayak SMP gitu. Mereka curhat, Miss Mary saya tuh sedih banget karena setiap kali saya ke sekolah terus saya selalu dibully. Terus dia bilang bahkan besok saya udah, bahkan besok teman-teman saya bilang, mereka bakal mau gebukin saya dan mau keroyakin saya. Terus saya jadi, terus saya jadi takut banget, Miss Mary saya harus ngapain? Biasa saya harus ke sekolah atau enggak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang seringkali mereka curhat dan mereka cerita di DM. About relationship sih. Terus buat Miss Mary sendiri dapat segitu baik cerita dari orang, agak nambah stress juga gak sih? Maksudnya jadi kayak ketimpa beban semua orang juga kan kalau dia gitu atau gimana? Enggak sih. Apa ya kayak tadi saya bilang, karena saya gak merasa bahwa bukan beban, bukan menjadi beban dimana saya harus menjadi orang bijak yang menjawab semuanya. Enggak. Tapi justru kadang itu membuat saya mensadar bahwa ya inilah hidup gitu. Hidup itu tidak sempurna gitu. Dan sesusah-susahnya kita masih banyak orang lain yang sebenarnya jauh lebih susah gitu. Tapi itu saya jadikan tempat dimana walaupun mungkin saya gak bisa menjawab satu persatu DM-nya mereka, tapi biasanya itu saya jadikan bahan untuk saya bisa menjawab lewat video-video di Youtube saya. Jadi maka saya bikin spoken word kayak waktu itu banyak yang merasa dibully gitu. Dan akhirnya udah saya bikin spoken word tema tentang bully, harusnya seperti apa sih gitu. Nah jadi mungkin saya gak bisa menjawab satu persatu, tapi ya semoga lewat konten-konten yang saya buat di Youtube itu, ya bisa menjawab pertanyaan dan keresahan dan kegunaan mereka. Ada gak sih yang sering bilang kayak, ya Mary Riana bisa ngomong kayak gitu karena ada privilege aja hidupnya enak gitu-gitu gak? Ada yang sering ngomong kayak gitu. Ya siapa bilang? Ya ada sih ada. Ya mungkin yang gak mengerti dan gak tau dan gak pernah baca bukunya atau mungkin gak tau kisahnya, ya mungkin mereka akan merasa ya terang aja, gampang ngomong kan hidupnya enak gitu, semua serba ada gitu. Tapi menurut saya setiap orang pasti punya kesulitannya masing-masing, setiap orang punya struggle-nya masing-masing. Saya gak bilang bahwa hidup saya yang paling susah, pasti banyak juga orang yang mungkin sebenarnya lebih susah dan lebih sulit daripada yang pernah saya alami gitu. Tapi yang seperti saya bilang, ya that makes life kan, itu yang membuat kita hidup kan. Hidup adalah kayak gitu gitu ya. Betul, dan kalau misalnya ada yang bilang, oh hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Ya iya orang Mary Riana aja gak pernah bilang hidup itu mudah. Seriusly, justru saya selalu bilang hidup itu tidak mudah. Amat sangat tidak mudah. Maka dari itu kita gak boleh jadi orang lemah. Justru karena hidup itu tidak mudah, makanya kita harus menjadi orang yang tangguh, yang gak bisa menyerah begitu saja gitu. Dan menurut saya, apa ya? Satu hal yang saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri adalah we are not perfect, I'm not perfect. Oke. Dan kadang untuk bisa menjadi inspirasi, ya gak butuh orang yang sempurna. Ya tapi justru, dengan ketidaksempurnaan kita, dengan ketidaksempurnaan saya, tapi bagaimana saya bersikap dengan ketidaksempurnaan itu, ya seringkali itu yang menjadi inspirasi juga bagi orang-orang. Gitu ya? Ah, kayak deh, dia baru dengar sekarang aja, dia kayak, wow, aku termotivasi. Aduh. Iya, iya. Terus kalau tanggapan dari orang-orang, sekarang lihat Mary Riana kayak gini, terutama orang-orang yang udah kenal diri dulu, itu gimana mereka pada nyangka bakal kayak gini-gitu gak sih? Atau kayak, ih aku tuh gak nyangka loh, itu Mary Riana jadi gini. Gitu ya? Saya aja gak nyangka loh, kalau ngeliat foto saya zaman dulu, kalau ngebayangin waktu zaman SMA, waktu zaman kuliah dulu, gak pernah benar-benar nyangka bahwa saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini. Gitu. ya tapi itu lah justru yang membuat saya benar-benar bersyukur. Ya karena, kadang kan, apa ya, kadang kita tuh bisa mencapai hal yang besar bukan karena kekuatan kita gitu, tapi kan karena kekuatan yang lebih besar, kekuatan Tuhan yang benar-benar menaruh harapan dan kekuatannya ke dalam hidup kita. Malah saya selalu juga bilang, saya bukan orang yang paling pintar, saya juga bukan orang yang paling kuat. tapi apa yang membuat saya berhasil? Ya karena saya adalah orang yang paling tekun. Paling tekun. Jadi ketekunan untuk berusaha, ketekunan untuk menghargai proses, ketekunan untuk bisa menghargai sekecil apapun pekerjaan itu, dan ketekunan itulah yang mungkin menjadikan saya menjadi Mary Riana sekarang. Oh ya banyak orang suka bilang, generasi sekarang tuh kayak kayaknya udah pada males-males deh, kayak gak tekun gitu deh. Kalau menurut Miss Mary Riana sendiri gimana? Oh iya, iya iya. Ntar kalau saya ngomongin ini, saya ini nih, di komenin sama netizen 62. Enggak ya, bercanda-bercanda. Oke gini-gini, saya selalu bilang, banyak juga nih yang tanya ke saya, Miss Mary gimana sih pendapatnya terhadap generasi milenial sekarang? Menurut saya generasi milenial sekarang itu luar biasa. Mereka tuh jauh lebih kreatif. Kalau berbicara tentang mimpi, dare to dream big, mimpi-mimpi anak zaman sekarang tuh jauh lebih besar gitu. Mereka benar-benar think out of the box. Mereka punya ambisi, mereka punya daya kreativitas, yang luar biasa. Nah, tapi, kalau misalnya ada satu hal yang mungkin bisa di improve, oke, kadang mereka bukan hanya punya mimpi yang besar, tapi kadang mereka juga punya ego yang besar. Oke. Alias hanya mau melakukan sesuatu yang keren. Jadi, kalau ketika mulai dari awal terus lu, ah ngerjain gini, saya kan lulusan luar negeri, ngapain ngerja kayak gini gitu. Ah ngerjain gini, aduh zaman sekarang harus shortcut dong cara cerdas, kerja keras mah bukan zamannya sekarang, harus kerja cerdas, kerja cerdas gitu. Ya memang kerja cerdas, tapi ada saatnya dimana ya kita harus membangun fondasi, dan fondasi itu dibangun dengan keringat, dengan kerja keras juga gitu. Dan jangan sampai ego itu menghambat potensi kita untuk mencapai sesuatu yang lebih lagi. Jadi, anak muda jangan kebanyakan gaya, tapi harus banyak karya. Wah! Langsung lusuh. Ya nonton, kayak waduh iya lagi gitu. Tapi emang iya ya, emang harus ada beberapa hal yang justru fondasinya harus dikuatin dulu gitu ya. Betul. Dan kadang ego itu sih yang membuat kita jadi nggak melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan. Karena, ya masa mulai dari ini sih gitu. Aku tuh levelnya udah nggak di sini gitu ya. Gitu-gitu tuh kadang-kadang bikin jadi nggak bisa berkembang lebih jauh lagi gitu ya. Apalagi, apalagi kalau mendengarkan komentar orang-orang di sekitarnya kan, kadang-kadang kan itu juga membuat ego kita kayak, ih kok mau sih kerja kayak gini, kenapa lo nggak kerja di sana, kenapa lo kerja di sana kan gajinya lebih tinggi dan seterusnya. Dan kadang itu jadi ego itu lah yang akhirnya jadi menghambat yang harusnya kita bisa lakukan malah nggak dilakukan. Yang bisa bikin Mary Riana jadi orang yang seperti sekarang ini, itu peran siapa sih yang paling besar? Banyak ya, banyak. Oke. Tentu saja selain Tuhan yang selalu memberikan saya kekuatan dan harapan, orang tua yang selalu mendidik saya dari kecil, tapi kalau saya bisa mengkontribusikan satu orang yang sangat berjasa dalam perjalanan kesuksesan saya, adalah orang yang selalu mendampingi saya dari sejak saya dulu, belum punya apa-apa, masih hidup pas-pasan, masih kuliahan, sampai sekarang saya punya banyak hal, punya dua anak juga, punya segalanya, yaitu pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Ini netizen makin lama ya komen ya, aduh mau doang ya kayak suami Miss Mary gitu ntar. Iya, serius-serius tapi saya sangat terima kasih dia, karena hidup itu kan tidak mudah gitu, tapi kalau misalnya kita ada orang yang bisa selalu men-support kita, dan selalu berjalan di samping kita gitu, untuk bisa saling menyemangati, dan menurut saya itu sangat membantu sih, untuk bisa ada partner bukan hanya partner hidup ya, tapi juga partner bisnis, partner bertukar pikiran gitu, jadi saya sangat menghargai, dia adalah mentor saya, dia suka banget baca banyak buku, dan dia tuh orangnya pintar banget, jadi dia selalu membagikan ilmu-ilmunya juga kepada saya, jadi itu bagus, saya sangat berharga untuk memiliki dia dalam hidup saya. Terus kalau ada yang nanya, gimana caranya bisa dapet yang kayak gitu, apa jawabannya Miss Mary? Maksudnya kok pada pengen nih, mau yang kayak gitu? Iya, ini jadi pertanyaan banyak orang ya, is he the one gitu kan, kalau berpikir apakah dia orang yang tepat gitu, is he the one? Nah jadi, jadi salah satu cara yang paling tepat adalah, daripada kamu bertanya, apakah dia orang yang tepat gitu, dimana cari orang yang tepat, ya pertama-tama lebih baik kamu meluangkan waktu, untuk menjadikan kamu sendiri orang yang tepat, untuk orang tersebut gitu. jadi itu bukan tentang mencari orang yang tepat, tapi menyiapkan diri untuk menjadi orang yang tepat, dan itu yang paling penting, karena kalau kamu orang baik, jadi kamu juga akan mengattract orang baik, ya kan? kalau kamu juga mengupgrade diri, kamu juga ya akan bertemu dengan orang-orang yang memang dipantaskan untuk kamu. Jadi buat yang masih jomblo, sana aja, yang penting, prepare dirinya dulu gitu ya. Betul, betul. Udah pas deh, udah seimbang gitu. Betul, jangan hanya sibuk mencari, kita harus sibuk memperbaiki diri. Oke lah, kalau gitu, sesuai janji, kita pengen mampir ke Kopi M. Oh iya! Ayo kita ngopi-ngopi ya! Ayo kita ikutan Sobat Medcom! Nah Sobat Medcom, kita udah sampe nih di sini. Yeay! Akhirnya. Kopi M Markas Tanjung Dure. Emang ada markas mana lagi selain Tanjung Dure? Ada, jadi sekarang dalam waktu kurang dari 4 bulan, udah ada lebih dari 40 markas, yang udah dibuka. Jadi ini salah satunya kalau di Jakarta ada di Markas Tanjung Dure. Selain di Jakarta ada di mana lagi? Ada di Surabaya, ada di Pontianak, ada di Medan, di Jakarta pun juga ada di beberapa titik, ada di Tangerang, ada di Bekasi, ada di Alam Sutra. Pokoknya senang banget lah bisa, banyak yang bisa masakan Kopi M. Oke lah kalau gitu kita coba masuk ke dalam ya. Ini ada menunya nih di depan nih. Tapi kita pilih di dalam aja, yuk. Thank you. Nah, welcome Rata. Halo! Aku mau pesan. Yes. Aku pesan apa ya Miss? Ini udah aku pesanin Kopassus. Kopassus itu menu andalan Kopi Aren Susu. Oh iya lagi jaman aren sekarang ya. Betul, betul. Jadi kalau siapa yang suka kopi itu, atau juga Alpukat. Alpukat juga ini biasanya cepat banget sold out-nya. Karena kita juga pakai fresh Alpukat, jadi selalu cepat abisnya. Oke kalau gitu. Seterah mau yang mana? Hmm... Gue nggak nyimak lah kita. Yang Kopassus atau Alpukat? Kopassus, Alpukat, atau juga ada non-kopi. Oh apa ya? Non-kopi. Oke. Bisa jadi yang menurut ya? Biar rekomendasi yang paling top-nya apa? Kopassus berarti. Boleh. Nah udah sampe. Yang ini Kopassus. Punya Miss Mary apa tuh? Oke yang aku non-kopi. Jadi ini Mango Sky. Oh. Jadi ada rasa mango. Wah meledak. Skynya biru. Ada langsung mango-manggonya. Oh. Oke ini aku kocok dulu punya aku ya. Ini yang ada gula arennya tadi itu kan ya? Betul. Jadi ini juga menu favorit andalan. Jadi salah satu menu favorit aku ada Kopassus. Dan juga Kopi Alpukatnya. Tuh. Kalo kesini pilih itu berarti menunya ya. Paling enak tuh. Ya muncrat. Ini berjuang bersamamu tagline-nya. Tagline-nya. Kenapa lagi ini konsep ya Miss? Oh iya. Karena kan sebagai pecinta kopi. Saya selalu merasa bahwa biasanya nih orang kalo minum kopi. Biasanya sedang lagi berjuang. Biasanya berjuang ngejar deadline. Oh iya. Ditemenin sama kopi. Bener-bener. Bikin skripsi ditemenin sama kopi. Berjuang melupakan mantan juga ditemenin pake kopi. Jadi makanya akhirnya kita bikin tagline berjuang bersamamu. Jadi kamu gak sendiri kalo lagi ngejar skripsi. Ngejar deadline, tugas, kerjaan, apapun itu. Ya sama kopi M. Jadi ada meri-rindanya juga berjuang bersamamu. Oh gitu. Gitu. Makanya ini tulisannya berjuang bersamamu. Langsung biar orang kalo begitu nyeblos inget. Oh iya. Berjuang bersamamu. Ini enak deh rasanya kayak gak terlalu manis gitu loh. Thank you. Jadi manisnya pas. Mantap. Terus kalo misalnya pengen pesen gitu bisa pake ojek online gitu bisa? Oh iya iya. Biasanya sekarang udah tersedia lewat ojek online. Biasanya kan ada dari GrabFood, dari Gojek gitu. Nah tapi biasanya sih mereka juga sering banget nampir aja sih ke markas. Karena kan kita juga ada di beberapa-berapa titikan. Ah oke. Awalnya kenapa sih Miss bisa akhirnya bikin yaudah deh bikin kopi gitu. Dari sekian baik bisnis yang ada ya bisa baju bisa apa. Kenapa kopi gitu? Karena memang bercinta kopi. Ya aku suka banget minum kopi gitu. Membercinta kopi. Dan menurut saya juga sekarang kan kopi juga lagi ada dimana-mana ya. Maksudnya minuman itu juga lagi berkembang bisnisnya di Indonesia. Dan kenapa kita gak bikin kopi rasa semangat gitu. Kopi versi Mary Riana gitu. Dan seperti saya bilang kan inspirasi itu kan bukan hanya dari sesuatu yang sangat formal kayak motivasi aja. Tapi dari keseharian kita. Jadi dari apapun juga yang kita lihat, yang kita denger. Bahkan yang kita minum pun ya semoga diingatkan gitu. Bahwa perjuangan belum selesai. Harus berjuang. Berjuang. Tapi kalau buat Mary Riana sendiri perjuangan yang belum selesai apa sih emangnya? Oh iya masih banyak mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan. Masih banyak juga hal-hal yang pastinya bisa dilakukan. Perjuangan saya sebagai ibu juga belum selesai. Karena masih ada dua anak. Menurut saya kalau sebagai seorang ibu ya mimpi terbesarnya adalah ketika saya bener-bener bisa melihat anak dan cucu saya nanti juga bener-bener berhasil. Bisa spend time menunggu waktu dengan mereka juga. Bisa menemani mereka ke pelaminan juga. Waaah jadi. Jadi panjang gitu ya. Itu hanya tugas sebagai ibu ya. Menurutnya tugas-tugas lainnya. Tapi saya selalu percaya bahwa selama saya masih bernafas. Selama kita masih hidup. Ya berarti masih ada tanggung jawab. Pasti ada tugas yang harus selesaikan. Oke. Kalau untuk bisnis kuliner lainnya ada rencana nggak? Misalnya bikin apa gitu yang berbau makanan. Ini kan minuman nih. Iya, iya. Kalau makanan? Coming soon, coming soon. Wow, kasih bocorannya dong boleh nggak bocorannya? Kan kalau sekarang ada M by Mary Rihanna, copy M ini kan. Copy M by Mary Rihanna. Sebenarnya beberapa saat yang lalu juga ada bikin fashion. Oke. Jadi M by Mary Rihanna juga tapi lebih ke clothing line. Oke. Kalau baru bukan. Terus kalau untuk kuliner, baru ditunggu aja update-nya. Siapa tau kan ada dessert-dessert atau apa gitu kan. Ini nebak doang loh kalau bener ya lumayan. Iya, iya. Tapi at least ya itu lah salah satu hal yang saya selalu yakini. Yang penting kan inspirasi dan motivasi itu bukan hanya dengan kata-kata ya. Tapi yang paling penting kesaharian kita seperti apa. Apa yang ada di sekitar kita. Jadi ya inspirasi itu ya semoga bisa terus dibagikan untuk semuanya. Untuk bisa terus semangat. Perjuangkan apa yang sudah menjadi mimpi kamu. Dan mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Oke. Kalau buat orang-orang ya mungkin ngerasa. Aduh perjuangannya tuh berat banget rasanya. Gimana ya caranya? Ada pesan apa nggak Miss yang mau disampaikan? Iya. Memang tadi saya bilang hidup itu tidak mudah. Kadang kita memang terasa ada beban berat. Tapi kalau kita jalani dengan senyuman. Itu beban itu akan terasa jauh lebih ringan. Daripada beban berat ditambah dengan keluh kesal. Udah gitu iri hati. Jengkel. Itu wah ngebayangin aja rasanya jadi lebih berat gitu. Jadi apapun juga harus yakin. Jalanin dengan keikhlasan. Dan percaya bahwa di hidup ini kamu nggak sendiri kok. Ada orang-orang yang selalu setia. Yang akan mensupport kamu dan memberikan doanya untuk kamu. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah tuh. Ayo kita berjuang bersama. Berjuang bersamamu. Terima kasih yang udah nonton. Dan jangan lupa kalau yang suka sama video. Di like, di share, dan subscribe channelnya. Dadah. Terima kasih Miss. Udah boleh mampir. Thank you. Udah mampir ke Homebase dan ke Kopi M. Mantap. Bye.